Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Aryono Kapitang Di channel Bundi Oficial Channel yang membahas, mengkaji, dan menginformasikan tentang pendidikan yang tajam dan mencerahkan Rekan-rekan Bundi, dimanapun Anda berada Kali ini kita tidak sedang melakukan podcast ya Tapi dengan suatu variasi yang berbeda Yaitu Bundi Update Yang mana Bundi Update ini Menginformasikan tentang Berita terkini mengenai pendidikan Nah ini ada berita pertama teman-teman ya Ini mungkin Jadi berita ini Dipublish pada tanggal 13 ya Mengenai Kurikulum Merdeka Alana di Makarim Nah ini berkaitan dengan Episode 15 Di Kebijakan Merdeka Belajar Berita ini dimuat di CNN ya Teman-teman semua Rekan-rekan kuni sekalian Jadi judulnya itu Tentang Kurikulum Merdeka Alana di Tak ada lagi jurusan IPA IPS di SMA Saya akan membacakan beritanya Menteri Nadi Makarim Meluncurkan Kurikulum Merdeka Pada Jumat 11 bulan 2 lalu ya Nah Nadi Makarim Mengklaim Kurikulum tersebut Bisa menciptakan Kegiatan belajar Menjadi lebih fleksibel Beberapa opsi ditawarkan Nadi Dalam kurikulum ini Nah Opsi yang pertama Sekolah akan diberikan kebebasan Dalam menentukan kurikulum Sesuai dengan kesiapannya masing-masing Sekolah kata dia Kata dia ini maksudnya adalah Nadi Makarim ya Diperbolehkan Tetap menggunakan kurikulum 2013 Bila belum merasa nyaman Melakukan perubahan Nah ini Kutipan langsungnya itu Ketika diwawancarai Nadi mengatakan Tidak dipaksakan sama sekali ya Tidak perlu khawatir lagi Bahwa sekolah-sekolah Ganti menteri Ganti kurikulum Ujar Nadi Nah opsi yang kedua Opsi yang kedua Nadi mengimbau Sekolah yang ingin melakukan transformasi Namun belum siap Dengan perubahan besar Diperkenankan memilih Kurikulum darurat Jadi kurikulum darurat itu Sebuah kurikulum yang dibuat Yang dirancang Pada saat Pandemi COVID-19 ya Lagi puncak-puncaknya Di Indonesia Dan opsi yang ketiga Sekolah menginginkan dan siap Dengan perubahan Diperbolehkan Menggunakan kurikulum Dekat Salah satu muatannya itu Diklaim punya unggulan itu Adalah Meniadakan Sekolah Berbasis jurusan Misal Tidak ada lagi Jurusan IPA Atau IPS Gitu Nah Klaim memiliki keunggulan Yang dimaksud Nah di mini Jadi salah satu keunggulan Merdeka Kurikulum Merdeka Sorry Ini adalah Tidak adanya program Peminatan bagi siswa Pada jenjang sekolah Menengah atas SMA Jadi siswa SMA Kata dia Kini bisa memilih Mata pelajaran Sesuai dengan minat Dan aspirasinya Di dua tahun Terakhir sekolah Jadi memang Tidak lagi Di perkotak-kotakan Misal Yang saya sampaikan tadi Serta didik Minatnya IPA Jadi harus masuk IPA Maka dia tidak bisa Mengambil Peminatan di IPS Misal Atau matematika Dan lain sebagainya Nah Nah dia menyampaikan Bahwa mereka bisa memilih Sebagian IPA Maksudnya adalah Materi pelajaran IPA Ataupun Sebagian materi Pembelajaran IPA Itu bisa Dipilih oleh Peserta didik Nah Kebebasan memilih Ucap dia Tidak hanya diberikan Kepada siswa saja Melainkan juga Kepada guru Serta sekolah Dia menjelaskan Guru akan diberikan Hak untuk maju Atau mundur Di dalam suatu fase Kurikulum Dengan menyesuaikan Tahap pencapaian Dan perkembangan murid Nah Nadiem berujar Karena guru itu Terpaksa untuk Terus maju Tanpa memikirkan Siapa yang Ketinggalan Wah ini juga Apa Menjadi Hal Besar ya Hal besar yang harus Dipikirkan juga Ketika Nadi menyampaikan Bahwa guru Tidak perlu memikirkan Siapa yang Ketinggalan Karena Guru itu Tidak hanya Bertanggung jawab Kepada Siapa yang Bisa maju Guru itu Tidak hanya Bertanggung jawab Dalam bahasa lain Kepada Murid-murid Yang cerdas Dalam tanda kutip Tapi juga Murid-murid Yang belum Dianggap Cerdas Atau belum Maju itu Nah Jadi guru ini Bisa kita lanjut Teman-teman semua Jadi guru ini Bisa memilih Kalau misalnya Guru itu Merasa dia Mau lebih cepat Itu bisa Kalau guru itu Merasa dia Mau pelan-pelan Sedikit Untuk memastikan Tidak ada Murid yang Ketinggalan Juga bisa Nah Tidak hanya itu Unggulan lain Kurikulum Merdeka ini Sekolah bisa Memilih Untuk mengembangkan Kurikulum Sesuai dengan Karakteristik Sekolah masing-masing Kebebasan memilih Ini Membuktikan bahwa Kurikulum Merdeka Tidak akan Membelanggu Otonomi Di sekolah Jadi Level Otonomi Level Kemerdekaan Bagi sekolah Bagi guru Bagi peserta didik Itu sangat tinggi Begitu Nah teman-teman semua Ini Sebenarnya berkaitan ya Jadi Nadi Makarim ini Sudah mengeluarkan Beberapa kebijakan Atau terobosan Merdeka belajar Dari episode 1 Dan sekarang Sudah Mencapai episode 16 Nah pada episode 15 itu Itu berbicara tentang Kurikulum Merdeka Dan episode 16 itu Berbicara mengenai Akselerasi pendanaan Yang nanti Akan kita bahas Di topik selanjutnya Nah itu berita pertama Teman-teman semua Nah lalu kemudian Berita kedua Dilansir dari Detik ya Detik itu Judulnya itu UNSD tahun 2022 22 dihapus Bagaimana ketentuan Dulusannya Nah ini Hari ini ya Berita yang Update pada hari ini Rabu 16 Februari 2022 Nah Saya akan bacakan Beritanya Rekan-rekan menurut kalian Ujian nasional Ujian nasional sudah Tidak diberlakukan lagi Di jenjang sekolah dasar Atau SD Hingga sekolah menengah Hal ini Telah diatur dalam Surat edaran Atau SE Mendikbud nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan UN Dan ujian kesetaraan Serta pelaksanaan Ujian sekolah Dengan Ditiadakan UN ini Artinya UN juga sudah Tidak lagi Menjadi Syarat kelulusan Begitu pula Sebagai syarat Untuk seleksi Masuk Ke jenjang pendidikan Yang lebih tinggi Jadi UN ini Mulai dihapuskan ya Mulai-mulai Tidak diberlakukan lagi Di Satuan pendidikan kita Kalau saya Secara personal Saya dulu Masih merasakan Adanya Ujian nasional itu ya Nah Lanjut Adapun untuk Pelaksanaan Ujian sekolah SE Mendikbud Yang tadi saya Bacakan SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan UN Dan ujian kesetaraan Serta pelaksanaan Ujian sekolah SE Mendikbud Tersebut menyebut Bahwa Penyelenggaraannya Tetap dapat Digelar oleh Satuan Pendidikan Dengan berbagai cara Mulai dari Portofolio Penugasan Tes Secara luring Atau daring Dan mentuk Kegiatan penilaiannya Lantas Jika tidak ada UN Bagaimana Cara menentukan Kelurusan dan Kenaikan kelas Serta didik Di tingkat SD Nah Di Ini ada ulasannya ya Bagaimana Cara menentukan Kelurusan Serta didik Di tingkat SD Melalui akun Instagram Direkturat General Sorry Melalui akun Instagram Direkturat Sekolah Dasar Kemendikbud RI Dijelaskan Persyaratan Yang menjadi Penentu Kelurusan Peserta didik Ya Bila UN Diapuskan Nah Peserta didik Dinyatakan Dinyatakan lulus Apabila Memenuhi Beberapa Syarat-syarat Dan ketentuan Yang berlaku Yang pertama Peserta didik Menyelesaikan program Pembelajaran Di masa pandemi COVID-19 Yang dibuktikan Dengan rapor Tiap semester Kemudian yang kedua Peserta didik Memperoleh Nilai sikap Atau perilaku Minimal baik Dan yang ketiga Peserta didik Mengikuti ujian Yang diselenggarakan Oleh Satuan pendidik Pendidikan Sorry Atau sekolah Nah itu Tiga syarat ya Tiga syarat Yang diumumkan Direkturat Sekolah Dasar Kemendikbud RIA Nah lalu bagaimana Dengan cara Menentukan Kenaikan kelas Nah ini Sama ya Hampir sama Tapi Secara Substansi Mungkin agak Sedikit berbeda Nah sedikit berbeda Tadi ya Dengan penentuan Kelulusan Untuk kenaikan kelas Dapat dilaksanakan Dengan ujian Akhir semester Yang disesuaikan Berdasarkan Ketentuan berikut Yang pertama Akan saya bacakan Rekan-rekan punji Sekalian Yang pertama Ujian akhir semester Untuk kenaikan kelas Dapat dilakukan Dalam bentuk Portofolio Penugasan Tes secara Luring atau daring Dan atau Bentuk kegiatan Penilaian Yang ditetapkan Sekolah Kemudian yang kedua Ujian akhir Sekolah Eh sorry Ujian akhir semester Untuk kenaikan kelas Dirancang untuk mendorong Aktivitas belajar Yang bermakna Dan tidak perlu Mengukur Ketuntasan capaian Kurikulum Secara menyeluruh Nah itu Dua Dua Persyarat ya Nah Lalu bentuk Ujian sekolah Nah ini dia Lebih spesifik lagi ya Mengenai Peraturan tadi Untuk bentuk Ujian sendiri Setiap sekolah Dapat menyelenggarakan Dengan berbagai Cara berikut Ya Jadi pertama Portofolio berupa Evaluasi Atas nilai rapor Nilai sikap Atau perilaku Dan prestasi Yang diperoleh Sebelumnya Kemudian Yang kedua Ada penugasan Yang ketiga Ada tes Secara luring Atau daring Dan yang keempat Itu bentuk Kegiatan Penilaian Yang ditetapkan Oleh Satuan Pendidika Itu Berita yang Kedua Nah Selanjutnya Ini yang akan kita bahas Dan akan coba Kita analisis Mengenai Perobosan Kebijakan Merdeka Belajar Episode 16 Jadi Sebenarnya Kalau kita Telisik Apa yang dikembangkan Oleh Nadiem Makarim Dalam hal ini Merdeka Belajar Episode 16 Ini bisa menjadi Angin segar Angin segar Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang demokratis Yang Sampai hari ini Pemerataan Pendidikan Dan ketimpangan Akan Pendidikan itu Memang Masih menjadi Persoalan Serius Indonesia Nah Pada Tanggal 15 Tanggal 15 Itu Nadiemakar Karim Melancing Merdeka Belajar Merdeka Belajar Episode 16 Yang mana Itu mengangkat Tentang Akselerasi Dan peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan Tahun 2022 Nah selama ini Seperti yang saya Sampaikan Di awal Bahwa ketidakmerataan Pendidikan Ketidakdemokratisnya Pendidikan kita Ketimpangan Pendidikan kita Ini menjadi Problem Yang sangat Serius Yang harus Diselesaikan Nah Saya kira Dengan adanya Reformasi Kebijakan tersebut Persoalan-persoalan Tadi yang Sudah Kita Sampaikan Itu Perlahan Bisa Diselesaikan Nah lalu Apa pokok Dari Kebijakan Yang dikeluarkan Oleh Nadiem Dalam Merdeka Belajar Episode 16 Ini Yang pertama Ini hampir Sama dengan Kebijakan Mengenai Bantuan Operasional Sekolah Cuman Yang membedakan Adalah Kebijakan Ini Terfokus Pada Transformasi Akselerasi Pendanaan Untuk Paut Indonesia Dan Sekolah Kesentaraan Teman-teman Semua Nah Yang pertama Kebijakan Kebijakan Pokoknya Nilai Satuan Biaya BOS BOP Badan Operasional Pendidikan Bervariasi Bervariasi Berlaku Berlaku Satuan Satuan Pendidikan Terkait Mengenai BOP Tadi Nah Kalau kita Lihat yang Pertama Nilai Satuan BOP Bervariasi Sesuai Dengan Perbedaan Karakteristik Dan Kebutuhan Antardaerah Nah Itu Saya pikir Cukup Bagus Bagus Karena Memang Kultur Atau Karakter Pendidikan Di Indonesia Ini Tidak Bisa Disamaratakan Itu Poin Pertama Tidak Bisa Disamaratakan Setiap Kultur Atau Satuan Pendidikan Yang Ada Di Indonesia Memiliki Perbedaan Perbedaan Yang Cukup Mendasar Termasuk Dalam Hal Ini Mengenai Pembangunan Infrastruktur Kebutuhan Pembelajaran Lainnya Itu Juga Sangat Jauh Berbeda Nah Yang Ketiga Teman Teman Semua Penggunaan BOP Ini Ini Lebih Fleksibel Jadi Ada Semacam Kemerdekaan Penggunaan Anggaran BOP Oleh Satuan Pendidikan Sesuai Dengan Apa Yang Dibutuhkan Nah Kalau Kita Melihat Pada Kebijakan Informasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah BOS Itu Dia Memiliki Tiga Unsur Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Sama Dengan Apa Yang Diselaraskan Selaraskan Dengan BOP Bantuan Operasional Pendidikan Cuman Yang Membedakan Adalah Pada Kebijakan Ini Episod 16 Merdeka Belajar Terdapat Satu Poin Baru Yaitu Perencanaan Dan Pelaporan Menggunakan Arkas Untuk Satuan Pendidikan Jadi Ada Ada Semacam Aplikasi Yang Menjadi Sebuah Aplikasi Tunggal Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan Dalam Melakukan Perencanaan Dan Pelaporan Penggunaan Anggaran Tadi Nah Kalau Yang Digunakan Oleh Pemda Dan Dinas Pendidikan Itu Mereka Menggunakan Markas Jadi Kalau Yang Satuan Pendidikan Itu Menggunakan Arkas Yang Pemda Dan Dinas Pendidikan Itu Menggunakan Markas Nah Lalu Teman-teman Semua Apa Sekiranya Analisis Kritis Dari Kebijakan Merdeka Belajar Dari Kami Undi Pendidikan Indonesia Melihat Ada Empat Yang Pertama Ada Semacam Pergeseran Teman-teman Semuanya Ada Pergeseran Dari Paradigma Sentralistik Menuju Paradigma Desentralisasi Begitu Nah Ini Dilihat Dari Pemberian Keunangan Kepada Otonomi Daerah Kepada Satuan Lembaga Pendidikan Itu Sendiri Untuk Mengelola Termasuk Dalam Mahal Ini Mengelola Anggaran Tadi Yang Sudah Diberikan Nah Bisa Dibilang Secara Teori Mungkin Desentralisasi Ini Bisa Menjadi Jawaban Atas Persoalan Yang Ada Di Indonesia Yang Dulunya Menggunakan Paradigma Sentralisasi Yang Sampai Ini Juga Ketika Indonesia Menggunakan Paradigma Sentralisasi Juga Belum Mampu Menyelesaikan Persoalan Yang Ada Ini Tetapi Teman Teman Semua Rekan Rekan Pundi Sekalian Dengan Adanya Desentralisasi Kemudian Muncul Persoalan Baru Teman Teman Apa Persoalannya Persoalan Baru Yang Muncul Ini Adalah Terjadinya Komersialisasi Terjadinya Kapitalisasi Dalam Dunia Pendidikan Nah Rekan Rekan Semua Ini Patut Kita Patut Kita Analisis Dan Kita Lihat Secara Mendala Secara Kebijakan Kita Juga Harus Mengapresiasi Usaha Usaha Atau Upaya Upaya Yang Dilakukan Oleh Kemendik Putri Teknik Dia Dalam Rangka Pemajukan Pendidikan Di Indonesia Tapi Kita Juga Tidak Boleh Menafikan Kita Juga Tidak Boleh Meninggalkan Nalar Kritis Kita Dalam Melihat Suatu Kebijakan Nah Itu Teman Teman Yang Pertama Mengenai Desentralisasi Lalu Yang Kedua Yang Kedua Persoalannya Ini Turunan Teman Teman Dari Pergeseran Paradigma Sentralisasi Menuju Paradigma Desentralisasi Kemudian Ada Persoalan Turunannya Yaitu Apa Kapasitas Stakeholder Dan Di bidang Pendidikan Dan Satuan Pendidikannya Apakah Mereka Sudah Mampu Untuk Menjalankan Apa Yang Sudah Ditetapkan Dalam Kebijakan Dalam Hal ini Pendidikan Apakah Mereka Mampu Untuk Mengelola Untuk Mengelola Apa Yang Menjadi Amanah Dari Kebijakan Yang Dibuat Nah Maka Saya Pikir Untuk Mengukur Indikator Kemampuan Dari Stakeholder Stakeholder Bidang Pendidikan Di bidang Pendidikan Dengan Satuan Pendidikannya Maka Perlu Diupayakan Uji Coba Uji Coba Sehingga Nanti Bisa Diukur Apakah Kebijakan Ini Layak Atau Tidak Digunakannya Begitu Nah Karena Tidak Semua Tidak Semua Daerah Tidak Semua Wilayah Dan Tidak Semua Satuan Pendidikan Memiliki Kapasitas Dan Kapabilitas Yang Sama Dalam Menanggapi Kemudian Mengelola Dan Menjalankan Kebijakan Yang Telah Dibuat Tadi Nah Itu Analisis Kedua Lalu Yang Ketiga Kalau Saya Melihat Kalau Kami Melihat Bahwa Kebijakan Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Nadi Makarim Itu Terkesan Buru-buru Dan Tidak Matang Belum Matang Dalam Hal Apa Dari Sisi Konsepsi Dan Implementasinya Nah Yang Jadi Persoalannya Adalah Oke Kemarin Katakanlah Ada Yang Kebijakan Berkaitan Dengan Sekolah Penggerak Guru Penggerak Dan Sebagainya Yang Sudah Dijadikan Pilot Project Nah Cuman Persoalannya Adalah Hasil Dari Pilot Project Ini Ini Yang Tidak Diketahui Ya Tidak Ditampilkan Untuk Apa Untuk Menilai Bahwa Kebijakan Ini Layak Atau Tidak Diterapkan Dalam Pendidik Dalam Pendidikan Pendidikan Indonesia Nah Itu Yang Belum Ada Sampai Hari Ini Sehingga Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Terkesan Buru-buru Dan Belum Ada Kematangan Dalam Konsep Jadi Ada Beberapa Sekolah Yang Mengerti Dan Bisa Menjalankan Ada Sekolah Yang Masih Belum Mengerti Belum Memahami Maksud Dari Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Nadiem Mekarim Dalam Hal Ini Persoalan Ketiga Nah Teman-teman Semua Karena Belum Matangnya Secara Konsep Dan Implementasinya Tadi Dalam Perspektif Politik Ada Perspektif Politik Ada Indikasi Atau Ada Kemungkinan Bahwa Pemerintahan Pusat Mencoba Melakukan Mencuci Tangan Mencuci tangan Dalam hal ini Mendikbud Tadi Kalau Kita Berbicara Tentang Kemendikbud Kristek Diktia Mencuci tangan Dari apa Dari problem-problem Yang dialami Pendidikan Di Indonesia Karena Sudah Dilimpahkan Ke Wilayah Diserahkan Kepada Otonomi Wilayah Sekolah Bebas Melakukan Apapun Sesuai Dengan Ketentuan Ketentuannya Sesuai Dengan Kesepakatan Kebutuhannya Satuan Pendidikan Boleh Berkreasi Seperti Apapun Sesuai Dengan Kebutuhannya Sehingga Kalau kita Melihat Hal tersebut Jika Ada Indikator Atau Indikasi Bahwa Sekolah Tersebut Tak Kunjung Maju Belum Memberikan Dampak Signifikan Terhadap Kemajuan Atau Peningkatan Mutu Dan Kualitas Pendidikan Dalam Satu Wilayah Atau Dalam Satuan Pendidikan Maka Siapa Yang akan Disalahkan Tentu Yang akan Disalahkan Adalah Mereka Yang telah Diberikan Otonomi Yaitu Sekolah Dan Daerah Nah Dalihnya Adalah Bahwa Kita sudah Menggunakan Mengucurkan Anggaran Sedemikian Rupa Untuk Mensukseskan Pendidikan Silahkan Kalian Kelola Dan Segala Macam Dan Itu Akan Menjadi Tanggung Jawab Satuan Pendidikan Dan Pemerintah Daerah Setempat Nah Itu Beberapa Eh Empat Saya kira Empat Analisis Kritis Mengenai Kebijakan Merdeka Belajar Yang Digagas Oleh Nadiem Makarin Mungkin Itu Teman-teman Semua Update Berita Kita Hari ini Dan Juga Analisis Bundi Pada Hari ini Simak Video Selanjutnya Atau Analisis Dan Update Berita Selanjutnya Di Channel Bundi Official Channel Yang Mengulas Tentang Pendidikan Tajam Dan Mencerahkan Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak